Banjir yang terjadi di lorong Manggar 1, kecamatan Ilir Timur 2, menjadi keluhan warga di musim penghujan. Sehingga warga berharap agar pemerintah turun tangan bisa mengatasi banjir di lokasi tempat tinggalnya. Hujan yang kini cukup sering terjadi di kota Palembang mengakibatkan rumah warga yang tinggal di sekitaran Sukai Musi harus terkena banjir. Salah satunya di lorong Manggar 1, kecamatan Ilir Timur 2. Kondisi ini cukup dikeluhkan warga karena banjir masuk ke dalam rumah sehingga mereka harus mengeluarkan banjir dari dalam rumahnya. Untuk mengetahui kondisi banjir di rumah warga, tim relawan dari Capres, Jawa Pres, Prabowo Gibran datang ke lokasi guna mengecek dan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir. Selain itu juga, relawan banjir akan membongkar penyebab banjir dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk dapat lakukan perbaikan. Mungkin persoalan banjir ini ya faktornya mungkin terhambatnya pembongan saluran air atau apa. Nah, tadi kami sudah lihat bahwa ada selokan-selokan yang terhambat. Mungkin ini kita bongkar atau kita nanti minta bantu dari pemerintah ke Dinas PU Perkim yang bagian Dinas PU Perkim Kota Pelembang supaya memerhatikan untuk solusi mengatasi banjir ini. Banjir yang terjadi ini menjadi persoalan sendiri untuk dapat bisa diatasi dan selalu dikeluhkan warga saat musim hujan. Banjir tahu dengan cek ini lah kalau pasang besar masuk sampai selotot lah. Nah ditimbui keluar, kalau sudah timbuli keluar, aduh soro dia nyanyi di dalam. Firman Hidayat, PAL TV.